pas sampe rumah bokap ceritain itu langsung gue bilang Fah tolong di fotokopiin dong halo 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 selamat pagi guys menjelang siang nih hari ini gue sama Cipit berencana untuk Satmori alah Satmori tapi udah jam setengah sebelas hari ini gue pengen ke sebuah daerah di kawasan Tangerang jadi ceritanya gue udah setengah jalan nih sekarang gue posisinya ada di Jakarta Selatan dan gue sekarang mau menuju ke SMS anjir masih 1 jam 17 menit lagi anjir gue belum pernah sih ke daerah sana dan gue cuma bisa ngandelin si peta oke let's go oh BMW mau ngapain sih gue hari ini ke Tangerang rencananya itu hari ini gue pengen ngapel ke Tangerang jadi cewek gue itu rumahnya di Tangerang di daerah Gading Serpong dan cukup berat di ongkos sih memang tadinya pengen naik motor cuman eh tadinya pengen naik mobil cuman berhubung lagi kayaknya asik deh riding gitu yaudah naik motor aja semoga gue selamat sentosa sampai disono karena gue sendiri gak tau jalanannya sama sekali dan thanks to mbak Google yang telah membantu gue ini dia ngomongin ngasih tau gue terus nih belok kiri lurus terus kata dia iya mbak iya oke sambil temenin perjalanan gue ke Tangerang kayaknya asik kebahas soal tilang menilang kali guys ya kalau ngomongin soal tilang menilang gue punya beberapa pengalaman unik sih soal di tilang ini ini bukan bermaksud untuk menyelekan ya intinya intinya ini adalah fakta yang terjadi dan gue gak mau ngebohong-bohongin gitu lah intinya emang terjadi jadi gue punya pengalaman waktu itu actually gue sama om gue sih waktu itu jadi ceritanya gue sama om gue lagi pergi ke suatu daerah di Jakarta Barat habis itu kita tuh ke tilang di daerah Grand Indonesia ceritanya tante gue itu punya toko roti dan waktu itu lagi ngedrop bareng di daerah Jakarta Barat tersebut nah terus waktu ke tilang gue lupa karena apa waktu itu kalau gak salah safety belt atau si tenong tenong kalian tau ya guys ya tenong tuh kayak tempat roti gitu yang bening-bening gitu nah si tenong ini tuh nutupin nutupin spion depan jadi tuh kayak terlalu tinggi posisinya ya karena kan banyak barang yang dibawa ya waktu itu nah terus waktu itu ke tilang waktu itu ya jujur aja gue gak punya duit sama sekali sih gue juga gak ngambil ATM waktu itu om gue juga kebetulan uangnya habis karena ada beli barang deh waktu itu nah terus kan ya kita jujur aja dong enggak apa sih bapaknya pak mohon maaf nih pak kita bener-bener gak ada uang ya terserah nih bapak mau gimana mau nilang juga gak apa-apa gitu ya uniknya waktu itu keliatannya bapaknya agak lapar gitu sih dan waktu itu yang refleks dia katakan adalah itu apa yang di belakang nah jujur waktu itu gue cukup shock sih denger kata-kata tersebut karena yang gak expect aja terus ya kita akhirnya kita bilang sama beliau gue bilang ini roti dan cukup uniknya kayaknya si bapaknya udah ke palang lapar dan akhirnya rotinya diminta guys sebenernya kayak waktu itu juga udah kayak nolak gitu udahlah pak tilang aja gitu juga gak niat untuk ini gitu untuk ngasih untuk ngasih bapak yaudah tilang aja lah emang kita salah gitu tapi bapaknya bersih keras guys dan yaudah akhirnya kita kasih kayaknya waktu itu 5 biji ya 5 biji kali ya akhirnya kita jalan anjir gue beneran kesesat nih gimana ini oh ini namanya Bintaro Plaza guys anjir senorai itu gue pernah waktu itu jadi ceritanya mockupnya tuh kena 3 in 1 masih jaman-jaman 3 in 1 jaman dulu gitu bokap tuh bawa lagi sendirian nganterin nganterin gue ke kampus kan kan dia kantor juga deket kampus gue kan nah terus ceritanya dia kena dia tuh udah dibilang jangan lewat depan dia lewat depan lah ditangkep lah dia ceritanya sama sama bapak bokap gue ini kan cukup punya beberapa kenalan ya cuman waktu ditanya kan bapak mau kemana gitu bokap gue cuman kayak oh oh saya mau ke rumah ini pak nasabah saya gitu lalu dia cuman dengan santainya ngeluarin kartu namanya si bapaknya langsung bilang oh bapak oh bapak kenalannya bapak ini terus kayak iya pak kenapa dia dia temen saya gitu terus kayak oh yaudah pak silahkan jalan anjir itu itu kayak bener-bener mind blowing banget loh kayak iya emang kalau kenalannya kenapa gitu bokap gue juga bokap gue juga ketawa-tawa aja waktu itu kayak anjir papa papa bawa papa cuman ngomong-ngomong kesitu ya emang bener mau kesitu terus kayak si pak polisi langsung kayak oh yaudah silahkan jalan kayak gak jadi gitu sorry-sorry gak jadi bos sorry sorry nih mohon maaf nih gue gak ngerti sih padahal pokoknya udah expect bahwa ah yaudah ditilang tilang nih yaudah gak apa-apa lah gitu tapi ternyata batal dan malah malah gak ada aneh-aneh ini praktik yang salah sih guys tapi emang kayaknya temen bokap itu waktu itu my gen atau general ya pas sampe rumah bokap ceritain itu langsung gue bilang Fah tolong di fotokopiin dong that you you had you 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 do gak 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 oh ada unik lagi waktu itu guys waktu waktu sama nenek gue jadi ceritanya gue memobil kan waktu itu kalian tau gak yang di lampu merah yang sunter sunter itu kan lampu merah itu yang belok kanan kalau kalian dari arah kemayoran mau ke arah kelapa gading itu kan ada perempatan gede ceritanya waktu itu gue sama popo gue lagi jalan kesitu gue mau pulangin popo gue popo tuh nenek ya guys gue mau pulangin popo gue waktu itu dari gereja gereja gue di kemayoran mau pulang ke arah gading nah otomatis kan lewatin daerah situ dong waktu itu tuh lampu merah situ memang paling ngeselin jadi kayak dia cepet banget lampu lampu hijau terus merah gitu tapi gak ada kuningnya dulu gitu yang kaget anjir merah gitu jadi otomatis kan dan jalanannya padat ya namanya waktu itu macet jadi kita nguler gitu jadi waktu baru maju dikit udah ngeliatin garis tiba-tiba merah otomatis polisi matanya langsung berbinar-binar waktu itu langsung nyetopin gue ya biasa lah tek-tok-tek-tok dia kan biasa ya buka omongan kayak gimana nih pak bapak ngelanggar lampu merah terus gue waktu itu cuman diem doang dan gue bilang pak itu kan lampu merahnya yang terlalu cepet yang terlalu cepet dan ya posisi saya udah maju ya mana bisa saya bilang gak mungkin saya mundur lagi dong polisinya bersih keras gitu akhirnya kayak yaudahlah nih sim snk saya terserah dia mau mau gimana gitu waktu itu si popo gue diem kan akhirnya dia buka omongan dimarahin loh guys polisi loh ya nenek-nenek kalau marah kayak gimana gitu kan dia marah lah A sampai Z diomongin semuanya sampai tuh polisi juga akhirnya jadi gak enak sendiri anjir gue liat mukanya tuh waktu itu kesian banget dan dia tuh kayak dimarahin intinya ya popo gue nih gak mau tau ya emang bukan salah dia gitu loh dan untungnya popo gue adalah orang yang cukup jago melobby akhirnya berhasil loh itu akhirnya si polisinya ngalah dan dan ngembalikan mungkin karena capek udah pada gue capek ngeladenin ini nenek-nenek tapi terima kasih popo great job oke here we are sudah dekat dengan sms gila sampai juga anjir pantat gue pantatku pegal keram oke guys setelah 2 jam perjalanan akhirnya saya dan cipit sudah sampai di area gading serpong dan guys gue tunggu komen-komen kalian soal pengalaman pengalaman-pengalaman unik kalian waktu ditilang dan terima kasih sudah mau menemani kami berjalan sejauh 40-50 kilo ini nanti nanti kan seri-seri cipit vlog berikutnya tetap like subscribe dan komen jangan lupa dan i'll see you guys in the next video bye-bye gila guys daerah sini sudah maju sekali depok tidak ada apa-apanya hehehe hehehe